Hai masyarakat kemudian opernya di oh udah di bis masuk bis masuk bis bis-bis kita inilah bis kita ya 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 ini kita mau makan siang dulu di show El Fustad panas tuh ini kayak di indonesia ya 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 kita punya siang menu oke boleh makanan termasuk semua secam ada nasi ada ayam lagi ada sewis makan siangnya ini iya bro makanannya sangat benar tidak sama dengan indonesia kalau sama dengan indonesia apa gunanya nah harus berbeda betul 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 kita perlu ke Mesir karena sejarah kita perlu ke Mesir Alkitab dimulai dari perjanjian lama sebanyak di Mesir kita harus ke sini untuk melihat bagaimana jejak-jejak Musa dan bangsa Israel apalagi kisah heroiknya kuah dari Mesir itu nanti kita tetap ke sini besok tapi kita di sini ganti hotel karena agak jauh beda provinsi lah ini usah di provinsi yang tiap saya mau berapa di sini yang kecil jangan gereja gantung gereja gantung gereja gantung dulu gereja gantung dulu baru keluar ke kudus gereja gantung dulu baru salib maru salib maru salib maru salib maru salib maru salib jani matah gak murah gantung keliru ピup bunga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati panas aku pakai tudung saya pakai tudung aja eh gak bisa ya Bapak masih semangat Pak masih semangat kelihatannya kurang semangat tanah cuaca gak berada jauh sama Surabaya ini iya betul panas teman-teman terbanggan selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berdebu teman-teman panas debu masuk mata jadi pakai kacamata debu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 menikmati sedikit nah mesir Mesir, betul, ini adalah negara Mesir Mesir punya dua laut Oke, Mesir punya dua apa? Dua laut Satu laut di bagian utara yang warnanya biru Itu namanya laut apa? Mediterranean Mediterranean itu dari kata tengah Laut tengah Kenapa tersebut laut tengah? Karena di tengah-tengah tiga benua Terima kasih ibu Di arah utara benua Eropa Di arah selatan benua Afrika Di arah timur benua Asia Jadi ini laut mediterranean, laut tengah Oke Kira-kira kalau dari Cairo Kita jalan ke atas Bisa ke kota Alexandria Dua jam saja bisa di laut mediterranean, laut tengah Gak jauh dari sini ya Itu yang namanya delta sungai ini ya Merabat supaya bisa kasih jalan buat orang lain ya Oke Laut yang kedua Itu yang ada di bagian timur Itu bisa dinamai laut me Laut me Mere Kerana laut warna? Mere 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 Ini jubaliahat ini Laut me Tabi air laut bukan merah Hai laut tetap biru juga Tabi ketabat disebut laut me Nanti di bis hadas reitab Buat seorang di Alkitab sulci di buku berjanjian lama Yang pernah tinggal di sambing laut ini Lalu nama laut ini disemain Dengan namanya Laut merah di Masihir Nambangnya gini Kalau itu di Indonesia Itu lampang apa? Tari Bukan Tari 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 dari atas ke bawah, ini israel, yurdonia di tengah, dibawah Arab Saudi Lusa, Lusa, Ritsana kita, malam ini kita gelap di hotel ini, disini di kota Cairo, dekat laut dengan suganir, hari ini besok, Lusa, kita tinggalkan Cairo, maunya kita ke benua lain, benua Asia ya, lalu kita akan genap sini, dari hotel kita, bisa lihat tiga negara itu dengan jelas sekali israel, yurdonia, Arab Saudi, sangat dekat, yang mau umrah silahkan, yang mau haji silahkan yang mau ke israel, boleh silahkan, dekat sekali, boleh benar-benar ya, jadi Lusa, kita akan genap di hotel sini, disamping laut merah, kita bisa lihat tiga negara itu dengan jelas, di antara, semua bisa dengar suara saya? israel, di antara dua teluk ini, teluk swest dan teluk akaba, ada sesuatu semenanjung yang seperti seketiga itu ya, itu bisa dengar semenanjung apa? sinai, sinai, meskipun semenanjung sinai itu, ada di negara masir, tadi bukan benua Afrika, bagian besar di negara masir ada di benua Afrika, 94% di benua Afrika, 6% ada benua, itu semenanjung sinai, setuju? ya, di antara Afrika, Asia dulu, ada darat, di antara Asia, Afrika dulu, darat biasa, tapi 150 tahun lalu, orang Masir pernah gali segera terusan, yang hari ini dia main terusan apa? Terusan swest, kita gali dari laut Mediterranean sampai laut merah, lalu terusan itu jadi batas benua Afrika, benua Asia, tapi dulu, sebelum terusan ini digali, di antara Asia, Afrika, darat biasa, oke? jadi ini terusan swest, yang di tengah tanah masir, ada sungai balik bajan di seluruh dunia, sungai apa? ini, gara-gara sungai ini ada, orang masir bisa hidup, kenapa? adalah sumur kehidupan, air dapat dari sini, kalau masir jarang ada air hujan, nggak ada air turun dari saat atas, nggak ada, jarang sekali, mungkin setahun paling banyak, paling banyak, lima kali, enam kali, sekali, 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 paling lama, lima minit, airnya dikit sekali, dikit sekali, iya, orang yang di Gurung Basir Sahara, banyak, iya sekali setahun, atau dua kali setahun, kalau hujan turun, kalau di sini, 90% dari jumlah luas tanah masir, itu Gurung Basir Sahara, nggak ada orang tinggal sama sekali, karena apa? nggak ada air, nggak ada air, nanti kita akan lihat, kita pergi jauh-jauh dari sungai ini, baru lima menit, sepuluh menit, jauh dari sungai ini, sepuluh kilometer, nggak ada kehidupan sama sekali, kering, nggak ada kehidupan sama sekali, kita ada di Gurung Basir Sahara, besok kita lihat, keluar dari hotel, baru dua puluh menit, kita ada di daerah itu, Sahara, piramid Sahara, semuanya, ok, jadi mabu ya, sungai ini itu ada sepuluh kehidupan, sungai yang paling besar di dunia, air mulai dari Afrika Timur, luar sembilan negara semuanya di Afrika, masuk di bagian selatan, dalam satu lembah, dari kota Aswan, tempat dimana ada Bandungan Aswan, lari luar kota Luxor, sampai kota Cairo, di Cairo, sungai ini terbelah, bisa lihat? banyak Jepang, karena di Cairo, banyak batu-batu keras, jadi sungai yang bisa luar, jadi dibagi banyak, tanah paling subur di tanah Masir, itu tanah ini, tanah ini, yang di bagian atas dari Masir, namanya di kitab suci, tanah Goshen, tanah Goshen, tempat siapa itu? terima kasih, tempat Yaqub dan Banksa Israel, itu tanah Goshen, jadi ini baru ya, itu yang dikasih oleh orang Masir kepada Yaqub, kalau Yaqub dan anak-anak Mia, waktu mereka datang ke Masir, mereka diberi tanah malik subur, tanah Goshen, mereka tinggal disini selama 438 tahun, sesudah itu, harusnya mereka jalan keluar dari sini, ini, sama dengan siapa? Musa, betul? Mereka jalan keluar dari sini, bisa jalan terus-terus, sebelum ada tulisan Suez ya, darat semua, bisa 40 hari mereka ke tanah berjanjian, ini tanah berjanjian, 40 hari sangat cukup, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Tuhan yang membuat mereka salah jalan ke arah laut, daripada mereka keluar dari sini ke arah darat, mereka turun dikit ke arah laut, di tempat dimana air laut terpelah, nanti Lusa, kita akan berhenti di sana, kita akan luar tembak itu ya, tempat dimana air laut terpelah, habis kita keluar dari Masir, kita berperang terus-terusan Suez, lalu kita ke tempat dimana air laut terpelah, sesudah itu mereka ke Mara, ilim, rafidim, lalu mereka ke tanah median, kita akan lewat tanah median, lalu mereka lewat ke tanah berjanjian, jadi beta ini adalah beta negara Masir, seperti bapak ibu bisa lihat, orang masih tinggal di bagian kiri kanan dari Sungai Nil, jadi 5% dari jumlah luas tanah negara, orang Masir tinggal, 90% dari Burung Masir, Sahara, oleh karena itu 2 ribu tahun lalu, waktu ini sudah diberikan di Bait Lahim, mereka datang dari Bait Lahim, mereka datang dari Bait Lahim ke Masir, mereka cari tempat yang subur, tapi mereka tidak berani membuat rumah besar, karena Masir juga kelahiran rumah besar, nanti kalau Kaisar rumah besar diberitahu, Yesus tersembunyi disini, basa ditangkap oleh orang yang rumah besar, betul? jadi mereka berbindah-bindah terus, berbindah-bindah, sempurnikan, ditempat ini dulu, ada satu gua di bawah tanah, gua kecil sekali, di bawah tanah, di samping gua itu, ada satu sumur air, Yesus baru bertambah, baru bertambah kalian, dia menungu air, datang dia menungu dari ibunya, baru bertambah kalian menungu, dia menungu dari sumur itu, maka sumurnya, hidup sampai saat ini, oke? sesudah 3 tahun, nam bulan mereka sumurnya di Masir, mereka akan berbindah kepada Yusuf, ayo bulan, jadi mereka berbindah di souvenir, dan mereka bulan ke Nazareth. setiap tempat dimana Yusuf, Bunda Maria berna tinggal di Masir, itu keluarga Yusuf, keluarga Kudus namanya, dirubah jadis gereja, semua yang tau, Helana, Helana, dia mungkin gereja di setiap tempat, jadi gereja yang sablah kanan kita ini, bangunan ratu Helana, ratu Helana, mungkin tempat bahaya Kudus, altar, maksud saya altar gereja, di atas, keluarga Kudus tempat dimana bahaya Yusuf berna tinggal. Semoga. Gak jauh dari sini, di usung sana, Helana dikasa tahu, keluarga Yusuf tinggal di sini, jadi dia mungkin satu gereja di sana. Tapi, sesudah orang Yahudi datang later, tujuh tahun kemudian, mereka dikasa tahu, tempat ini awalnya adalah tempat butri Fir'un, tempat dimana bayi Musa diangkat dari air. Jadi gereja ini dijual kepada orang Yahudi, dan berubah menjadi satu sinagogi. Saya minta maaf, sinagogi itu sejak bulan November kemarin, sampai saat ini, masih ronazasi dan tutup. Tutup. Tusanian sana, sinagogi itu dikasa, tapi tutup, maaf. Tutup bad dimana bayi Musa diangkat dari air. Tapi Musa diangkat dari air, tapi Musa diangkat dari air di Goshen. Di air di Goshen. Waktu ini membuat karanjang dari Papyrus, nanti ke atas sulitania, yalui karanjang itu benda di ketempat istana putih Fir'un. Di sini. Di hujung salam. Tapi sekarang tutup, maaf ya. Kita masuk gereja ini. Kita akan turun di bawah gua. Kita akan lihat bentuk gereja seperti apa. Unik banget. Mari kita masuk gereja. Boleh kan? Ya. Ada wartanya? Ya. Oke, Musa Tuhan. Mari kita ke kiri. Masuk kiri. Masuk kiri. Masuk kiri. Masuk kiri kiri. Ou PDN ya. Masuk ، selamat menikmati 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 selamat menikmati